Yeay ada guys, di Jumbo ada Akhirnya ketemu, tapi boleh belinya cuma satu per orang Halo Hai hai, selamat datang di Jusef Vlog Kali ini aku, ini baru pulang kerja Aduh, pakai ini lupas deh Ini di tempat kerja tuh masih pakai ini ya Masih pakai, walaupun di Belanda udah bebas Tapi tempat kerja aku masih harus pakai Mondkapya Nah jadi ini, aku tuh mau pergi ke Winkle ya Aku tuh dari kemarin denger Kalau gak ada lagi minyak tuh susah Terigu susah di supermarket Jadi aku tuh penasaran, pengen banget cari tau Bener gak nih, kagak ada lagi tuh Minyak goreng sama terigu Walaupun sebenarnya di rumah tuh masih ada Tapi kayaknya, tapi bukan karena kita nimbun ya Aku masih ada 4 botol kalau gak salah Tapi karena memang kalau belanja itu sekaligus gitu Biar gak bulak-balik Jadi memang masih ada 4 botol Tapi aku penasaran aja, masa sih Kagak ada lagi tuh minyak goreng sama terigu Yuk, aku pengen ke beberapa supermarket Pengen lihat Aku pengen lihat beneran abis Beneran gak ada, beneran kosong Aku mau ke Albert Heijn Aku penasaran nih, masa iya minyak abis Ini udah di Albert Heijn nih Aku masuk, kita lihat ya Ini guys, abis Sonenblum oli-nya kosong Ada yang free tour vet gini Tadi udah ke Albert Heijn Tapi sebelum aku lanjut ke supermarket yang satu Aku mau pergi makan dulu Karena kita udah janjian Ke cafeteria tempat biasa Sama suamiku mau makan sama anakku Baru aku lanjut lagi cari minyak Cari minyak guys Makanannya udah dateng Aku makan sate Suamiku makan schnitzel Dan Emily, kamu makan apa itu? Apa itu? Oh, sorry Rikadel Patatnya ada gak? Patatnya ada gak? Patat? Patat? Makan dulu ya guys Biar kuat nyari minyak Ntar Udah kelar makan Sekarang aku mau cari minyak lagi Sekarang kita mau cari minyak Aku mau cari minyak lagi Mereka pulang pake sepeda Mami yang bawa Mereka pulang pake sepeda nih Yakin kamu gak bosan mau mami di mobil? Enggak Yaudah Yaudah Cuma sebentar sih Cuma tujuh menit Yaudah Nanti ketemu di rumah ya Papa Tunggu papa Jadi Emily Jadi Emily sama papanya tuh udah pulang duluan Pake sepeda Karena tadi kita tuh janjian ya Jadi aku pulang kerja Papanya jemput dia juga pulang kerja Terus kita langsung janjian buat kesini Nah sekarang aku masih mau cari Minyak Aku akan lanjut ke tempat kedua Jadi aku akan ke tempat Tiga tempat aja Jumbo dan Lidl Kalo gak ada ya wes Pulang Oke guys Aku udah sampe Lidl Semoga ada minyaknya Penasaran aku Mari kita lihat Yuk Udah sampe Lidl tuh Pesonan Belum oli Kosong Abis Gak ada lagi guys Adanya ini nih Fritur fat aja Ini adanya Olive Oli Kita lihat terigunya Apakah terigu ada Tempat terigunya Abis Abis juga gak ada Jadi di Lidl juga gak ada Sekarang aku mau ke Jumbo Semoga di Jumbo ada ya Ini tempat aku terakhir deh Karena aku mau pulang Udah capek pulang kerja Tapi aku penasaran sih Ini di Jumbo Kita lihat ada apa Kalau di Jumbo Ada terigu Ada Yeay ada guys Di Jumbo ada Akhirnya ketemu Tapi Boleh belinya Cuma satu Per orang Ya Tuh Jadi ibu-ibu ini Sebelah aku Juga mau beli Jadi belinya Cuma satu Tuh Tempat-tempat yang aku Biasa sering belanja Karena deket rumah Dan Yak sayur itu Dapat akhirnya Di Jumbo Di Jumbo ada Tapi hanya satu orang Boleh satu botol Gitu Ya gak apa-apa sih ya Kalau misalnya Pemerintah langsung Antisipasi Buat Supaya orang gak Beli banyak-banyak Gitu loh Jadi Setiap hari Mungkin diisi Tapi Satu orang Hanya boleh beli satu Nah jadi itu Memang Semenjak perang itu Kan Produksi Dari Produksi terbesarnya Dari Ukraina ya Jadi mereka Pemerintah sudah Diperingatkan gitu Dalam Pemerintah bilang Dalam waktu 4, 2, sampai 4, sampai 6 minggu Sebenarnya masih ada Gitu Persediaannya masih oke Gitu Tapi setelah itu Habis Dan mereka akan Mencari alternatif lain Untuk Mem Menyediakan Minyak sayur ini Dari mana Gitu Jadi kita lihat aja Kita juga gak mau Keadaannya begini Tapi emang bagaimana lagi Kita berdoa aja Sega perangnya Cepat berakhir Pasti pemerintah Akan Pasti pemerintah Akan cari cara Gimana Supaya produksi Minyak gorengnya Terus berlanjut Gitu kan Cari alternatif Yang lain Yaudah deh guys Kalau gitu Kurang-kurangin Minyak gorengnya Kurang-kurangin Goreng ikannya Nanti-nanti aja Lagi pula ya Belanda-Belandanya Sendiri Ini ya Tadi kan aku tanya Sama temen-temen aku ya Di tempat kerja Terus mereka bilang gini Eh aku bilang ya Eh kamu tau gak Kalau misalnya Minyak goreng itu Udah pada abis loh Di supermarket Terus mereka bilang Oh iya ya Oh oke oke Aku gak tau Jadi mereka gak tau Dan Oh Biasa aja gitu Responnya Karena Terus aku tanya Kamu masak pake apa Aku pake olive oil Ya iya sih Kita juga ada olive oil Cuma Kayak masak sayur Tumis-tumis gitu doang Yang Tapi kalau mau goreng bakuan Kayak gitu-gitu kan Perlu minyak sayur juga ya Terus aku tadi Aku bilang sama suamiku gini Pipi kamu tau gak Pika lo Minyak sayur itu Udah kosong Di supermarket Dia bilang Ah gak mungkin Pasti ada Walaupun memang Dibatasi Tapi ada Atas sonic Ya udah bagus deh Kalau gitu Kamu kurangin Kurangin goreng-gorengan Ya udah deh guys Video sampai segitu aja ya Jadi kita gak usah panik Pake yang ada Jangan menimbun Semoga Ini semuanya berlalu Amin Ya udah deh Sampai video berikutnya ya Jangan lupa di like Subscribe Dan di share Thank you Bye Bye Bye